Rumah tangga itu empat model. Yang pertama kumpul terus bahagia ada. Yang kedua kumpul berantem ada. Yang ketiga jarang kumpul tapi mesra bahagia ada. Yang ketiga jarang kumpul kalau kumpul berantem itu ada. Jadi modelnya empat. Dua jangan diambil, dua bisa diambil. Pertama adalah kumpul bahagia. Sepertinya kelihatan di rumah tangga anda ini kumpul dan bahagia. Ada lagi yang kumpul tidak bahagia ada itu orang di sana. Jangan diambil. Yang ketiga jarang kumpul tapi bahagia. Semoga itu rumah tangga anak anda. Yang tidak boleh adalah sudah jarang kumpul. Kalau kumpul berantem main tinju. Ini yang tidak benar. Dan kami himpuh kepada siapapun pengabdian itu penting kepada pasangan. Tapi di sisi lain tolonglah sedikit terbuka. Jangan ketat-ketat dengan pasangan di saat pasangan ingin mengabdi kepada orang tuanya. Anda sebagai seorang suami. Hak anda memang istri untuk anda ayomi. Tapi jangan dilarang istri anda untuk baik-baik dengan bapak ibunya dan saudaranya. Beri kesempatan seluas-luasnya untuk banyak berkomunikasi. Buka hati. Karena itu menjadikan anak istri yang berkah. Sama seorang istri. Jangan halangi suamimu untuk baik-baik dengan keluarganya. Karena itu akan menjadikan suamimu menjadi semakin berkah. Karena apa? Suami yang berbakti. Suami yang penyambung. Silaturahmi. Keberkan akan Allah curahkan kepadanya.